selamat menikmati secara penginstalan CMS ya agar bisa berjalan dengan baik hari ini sudah saya kasih ada nilai tulisannya ini sedang live bisa kalian lihat nanti di Youtube mengulangnya sebelumnya kita kosongkan dulu tempat menaruhkannya di dalam C sampai P di sini tadinya ada match 6a kita buat dulu satu folder dengan match 6a yang kedua kita kosongkan juga database nya untuk mengosong database maka match l dan apac yang kita aktifkan dulu sudah aktif lalu kita buka localhost memastikan apakah belum aktif hpmeadmin nya juga kita aktifkan untuk menghapus jejak yang lama yang menyukai hpmeadmin untuk mempersiapkan data pada penginstalan CMS ini yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama database name nya apa username nya apa password nya apa host dan prefix kelima ini yang nanti akan dimintakan oleh oleh CMS nya dbmys6a dbmys6a oke saya hapus dulu ini isinya ini saya hapus saya check all saya drop ya oke otomatis ketika kita ketik dbmys6a ini maka datanya kosong ya datanya kosong kita akan cek dulu ya ini kosong datanya tidak ditemukan database apapun di database dbmys6a 2021 sekarang tahap installisasi ketika menginstal maka download dulu aplikasi CMS nya di wordpress.org ini adalah penyedia CMS gratis kalau bisa get wordpress setelah get wordpress nanti akan ada versi versi yang terbaru dia berikan juga bisa versi-versi yang lama ini versi yang terbaru wordpress 572 bisa kalian download di bawahnya bisa nanti di apa namanya all release ini semua versi-versi yang lama-lama bisa di download misalnya gak sanggup dengan 57 bisa ke 55 52 54 dan sebagainya ini sudah ada semua setelah saya download maka kalian ekstrak ini saya sudah download ada di sini ini 52 sudah saya download lalu saya ekstrak ini kalau kita buka ini asal di ekstrak ini kan ada isi namanya folder ini wordpress isinya sampai index sebelah kalau kita lihat di sini total total file-nya ada 16 file ini ada 16 file bisa nanti kalian cek lagi nanti kalau dia kurang berarti gak boleh kalau lebih-lebih dia mungkin ada apa-apa kita ekstrak setelah di ekstrak nantinya saya masukkan masukkan ke sini supaya ada kerjaan ini dia tadi ada berapa tadi kita bilang ada 16 ada 16 ada 16 disini totalnya disini 19 berarti ada penambahan disini ada penambahan ini 19 setelah di ekstrak tadi lalu dibuat nama folder wordpress tadi menggunakan nama my6a.com ini tujuannya apa tadi kita bisa memanggilnya tidak menggunakan nama wordpress lagi tetapi menggunakan my6a.com nah itu udah copy kita copy taruh di C sampai P D-Doc kita kasih disini pasti sudah ada my6a.com lalu kita akan coba cek apakah dia sudah ada disana kita buka kita buka localhost blockheader php blockheader php blockheader php dia panggil tapi belum ada mungkin lagi dalam perjalanan kita cek dulu ini belum ada yang dia bilang tadi adalah wp blockheader php sampai kita menunggu karena karena di bus ke-17 kalau kita bisa buka ini menggunakan index php apa namanya notepad plus plus atau kemarin kalian belajar ada visual code Microsoft visual code ini kita coba buka di bus ke-17 ini not responding karena kita menggunakan zoom satu layar ini ini dia katakan 21 dia panggil wp blockheader php tapi file itu belum muncul maka dia bilang tadi adalah missing ya missing ini dia disini missing dia belum ketemukan foto jadi kita tunggu dulu sampai ini selesai lalu kita lihat keaktif link rong oke saya tunggu sampai banyak ya ada ribuan ini 1600 item hingga 1500 oke ini file-file banyak ini file-file kecilnya ya kalau folder ini tadi 19 oke sedikit lagi 1400 lagi ya bagi kita mungkin lama seakan-akan lama padahal ini sudah kecepatan tinggi ya kan 200 file langsung dia buat 1 detik lihat oke sebuah 200 lagi oke tinggal seribu lagi sampai menunggu jangan lupa untuk mempersiapkan 5 data ini yang termasuk data ini adalah database namenya database username nya database password, database host dan table graphic selamat menikmati saya mau belajar juga untuk nontonnya sudah nampak ya untuk kalian bisa ngulang-ngulang lagi nanti ada di youtube silahkan nanti buka streamnya ada di stream disini sudah 77% ini lama karena kondisinya saya pakai zoom juga jadi dia berbagi memorinya dan processornya jangan ngajar lah habis aja ngajar mau jadi dosa juga ngomong aja belum bisa oke tinggal 10 detik lagi oke ya 10 menit oke saya anggap ini dah selesai karena tinggal beberapa detik lagi sekarang kita coba aktifkan dulu 100 item termasuk saya panggil kembali jangan adik jangan bantuin nanti orang ini bingung karena bahasa anak-anak gak tau oke sudah selesai kita panggil ini lagi nah ini sudah nah ini adalah tahap pemilihan aduh jangan paling ngeduk ada bahasa secara defaultnya dia buat Amerika ya kalau kalian memang gak ngerti bahasa bahasa Inggris bisa kalian menggunakan bahasa Indonesia ya ada bahasa Jawa juga bahasa Indonesia bahasa Minang belum ada Jawa udah karena ya orang Jawa juga banyak satu pulau ya kan kalau Sumatera kan ada bahasa Batak bahasa Aceh bahasa Jawa apa namanya bahasa Padang Palembang gitu beda-beda kalau Jawa mungkin kebanyakan sama yang kedua banyaknya komunitas-komunitas open source yang ada di Jawa menyebabkan bahasa Jawanya ada nah sekarang kalau mau bisa bahasa Indonesia bahasa Indonesia boleh ya disini ada bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nah kalau saya ditanya saya selalu gunakan bahasa Inggris ya kalau untuk klien-klien yang ingin mau misalnya mau dia mengoperasikan selanjutnya baru saya pilih bahasa Indonesia kalau misalnya dimintakan nanti Pak Arie saja yang jadi adminnya maka saya buat bahasa Inggris kenapa kadang ketika ada jadi error maka dia pakai bahasa Inggris ketika kita copy errornya taruh di Google dan akhirnya banyak yang memberi jawaban nah tapi kalau misalnya misalnya Indonesia kadang jarang kadang jarang jadi makanya kita lebih memilih di akhirnya nanti ketika ada permasalahan kita continue maka lima ini harus kita persiapkan sebelumnya kita persiapkan dulu database-nya nah di mana database kita persiapkan ada disini namanya Mice 6A 2021 kalau belum maka dibuatlah dulu dengan new new disini tambahkan disini ya tambahkan disini lalu buat nanti akan apa namanya ada lalu dengan tidak menggunakan tidak ada tabel yang diisikannya ya kita buat Mice 6A 2021 lalu database username-nya apa ini secara otomatis namanya root kalau kita belum ada otak-hatik di XMPP-nya XMPP aplikasinya ini dan database-nya kosong kita setting nanti disini di konfigurasi ya kita konfigurasi di apa di sini kita konfigurasi nah ini ini akan berubah sesuai dengan yang kita buat tapi ingat saya selalu ingatkan kepada apa mahasiswa atau kepada apa saya yang saya ajarkan klien saya ketika kita mengubah sesuatu maka catatlah jangan ingatlah kalau diingat tak semua kita bisa mengingatnya tapi kalau dicatat mungkin ada bertinggalnya ya catat di notepad atau di word artinya ini dicatat agar tidak terjadi namanya kelupaan manusia sifatnya lupa kelupa ya kan maka ini dicatat lalu database hostnya apa ini namanya localhost tetap localhost karena kita ada di localhost di sini lalu tabel prefixnya saya buat di maiz maka kita buat kalau sudah ada maka let's go isikanlah data yang kita buat tadi dengan data yang ada di sini database name-nya apa maiz 6a 2021 ya username-nya apa username-nya root kita post ini kita ganti root passwordnya kosongkan nanti kalau misalnya di hosting gak boleh kosong kalau misalnya di internet nanti dibobol orang maka buatlah kalimat-kalimat yang bernilai strong ya nanti ada misalnya perpaduan antara uruk kalimat lalu ada lambang-lambang begini atau diingat dicatat jangan hanya diingat agar passwordnya kuat nah ini untuk sekarang ini dia kosong karena kita masih di komputer kita sendiri ya belum kalau pun ada hacker ya hackernya kita sendiri lalu kita buat tabel prefixnya adalah di sini dikasih di file kita buat disini setelah lima-lima diisi atau ditentukan maka kita buat submit berarti dia bilang sudah oke spakti ya alright spaki you have made it through this part of installation berarti dia bilang sudah bisa dilaksanakan instalasi WordPress akan berkomunikasi dengan database mu jika ready maka apa yang kamu lakukan kita akan lakukan adalah run to installation run deinstallation sedang ini sedang berkomunikasi dengan database oke dia bilang database kita sudah berkomunikasi dengan dia tinggal kita masukkan site title setelnya set title apa kita buat disini misalnya oh ini tidak ada kemana mes 6a organizer jadi kita mau buat nama website website organizer username nya kita buat disini apa kita buat misalnya username nya adalah admin maiz disatat jangan hanya diingat admin maiz saya buat disini admin maiz nah ini dia ini passwordnya juga ini jadi nilai strong tapi ini kita bisa hapus dan kita gantikan kita ganti menggunakan masuk 2021 maiz M nya besar apapun yang saya buat saya catat disini dulu lalu saya taruh disini kalau dia bernilainya strong maka saya lanjut nah ini kan nilainya strong tapi kalau misalnya kita buat maiz ini kan masih medium dia sampai bernilainya strong email ini perlu untuk ngecek apakah instalasi berhasil atau tidak ini saya buat di email saya kalau udah install request tahap instalasi sudah selesai dilaksanakan sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan cek ini kita cek lagi localhost maiz 6a .com itu hp ini ini sudah selesai jadi maiz 6a organizer just another word besides hello world tanggal hari ini sudah dibuat dan otomatis juga ini kan masih kosong kita reload agar melihat isinya nah sudah ada isinya sudah ada isinya tadi kosong sudah ada isinya lalu database saya sudah connect lalu ada tampilan awal dan ini sudah selesai dia bilang tinggal bagaimana ini kita lihat website itu ada dua yang kita buat ini di CMS itu ada dua apa nama jenis yang pertama ini namanya front end front end itu tampilan depan yang ini namanya back end kita login bagaimana cara untuk masuk back end ini pertama kita kan ini posisinya di maiz 6a dot com dulu ya sama ya masih kita mau login bagaimana pak cara loginnya buat aja login ini sudah dikenali sama dia enter maka dia masuk kemari ya admin maiz ini apa password ini tadi karena kita simpan sebelumnya maka ini akan tersimpan kalau belum maka kita copy dari sini masuk admin maiz lalu masuk 2001 maiz kita login ini namanya back end atau belakang layarnya sedangkan ini depan layarnya front end ini dia ini dia kasih php recommended editnya ini adalah belakang jadi ini ada tempat posting kita posting posting artikel ada di sini lalu ada media media ini misalnya kita mau taruh tempat download tempat-tempat gambar silahkan lalu ada di sini page halaman ini ada contoh halaman juga ada dia buat ini komen 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 nanti kalau misalnya kita buat apa sesuatu nanti ada yang komen gitu kan nanti ada di bawahnya di bawahnya artikel biasanya ini apprince ini kalau gambar kuas begini ini adalah customnya ya biasa kan kalau kita melihat ada sebuah icon begini gak ngerti bahasa inisianya maka apa arti bahasa inisianya ini maka kita kuas kuas buka pressing nanti 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 plugin ini untuk menginstall tambahan-tambahan atau fitur-fitur tambahan dari CMS-nya jadi kita gak perlu lagi coding-coding tinggal download saja misalnya kita mau buat plugin apa plugin kalender maka kita install kalender gitu lagi apalagi misalnya kita lihat ada gambar-gambar yang terbang-terbang gitu kan pop-up kita buat user plugin pop-up pop-up-nya ini management user-nya kalau kita belajar database kemarin maka disini ada sudah ada database ini yang hari ini kita masuk admin mice kalau mau ditambah lagi user ditambah ada administrator ya ini ada jenis-jenisnya ada subscriber administrator editor author jadi dari ke atas ini ada paling kecil sini paling besar artinya aksesnya paling tinggi oke karena ini belum selesai sudah selesai tinggal kita mau lihat post-nya ini hello world maka kita buat dulu post munculkan semuanya ini hello world hello world tadi ini dia jadi ini hello world ini ada sebuah artikel kita lihat disini artikel ini ada komennya juga bagaimana cara menghapusnya maka tinggal klik atau langsung buat trash ya otomatis dia akan hilang ini dia akan juga hilang kita klik kanan reload nothing here gak ada artikel apapun hari ini kita akan coba apa namanya memasukkan artikel misalnya kita buat paket wedding sebuah artikel paket wedding lalu kita buat di sini judulnya apa misalnya ini judul ini bawahnya paketannya misalnya paket paket A kita buat jadi judul juga besar jadi judul juga besar supaya heading namanya ini anaknya misalnya yang kita buat listnya yang tersedia ada apa namanya dekorat wedding dekor sound system MC MC kalau musiknya enggak apa namanya kartu undangan card wedding card mungkin kita buat nanti di sini misalnya untuk seribu seribu orang lalu apa paket lengkapnya meja label label apa label mener namanya ntar lagi misalnya paket B sorry ini kita buat list lagi supaya ini cantik ya ini kita mungkin kita buat modern mungkin yang klasik samakan aja ininya beda desain di dekorasinya ada paket D eh sorry paket C mungkin kita buat yang ini tetapi kita batasi ini cuma 200 sis yang ini tiga paket kita apa namanya kita setting kita klik dulu di judulnya otomatis nanti akan ada apa pengaturan kalau kita klik isinya maka pengaturan tidak kelihatan ini cuma ada warna saja sedangkan kita ketik judul ini pengaturan posisinya kategorinya apa kategori wedding maka belum ada kategori wedding kita buat add new kategori enter enter otomatis dia akan bertambah atau kita buat add new kategori juga boleh tadi lalu tagnya tag ini sama seperti kayak ig ada tag ada tagging pagar gitu atau kita ngetag misalnya wedding saja kata pencari atau keyword ini penting nanti disini wedding misalnya decoration sesuaikan judul misalnya paket wedding jadi kadang ada orang nyari di google paket wedding nanti muncul di paket wedding punya kita nah ini fitur image nya kalau mau dibuat tinggal kita coba buat di google dulu cari gambarnya yang bagus paket wedding nah itu ada di paket wedding medan kita cari gambarnya saja kita mau contohkan oh ini 19 juta sunscreen apa kita mau buat gambar ini ada harga pula ini punya orang sebenarnya kita anggap contoh saja ini aja yang kita buat save image as saya simpan di 6a saja project 2021 set fitur image upload file select file di mana tadi di project ini cepat karena kondisinya di komputer kita sendiri jadi gak pakai jaringan ya ini 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 apa kompilasi dulu dia kalau apa namanya ini karena kondisinya saya buka banyak ya dapetan nilai buka jadi dia gunakan memori setelah dihapus tadi baru di itu baru dimuncul jadi secara otomatis nanti dia akan ada di beberapa media library kalau belum ada di media library kita upload file kalau sudah ada maka tinggal klik pilih set fitur image begini posisinya lalu publish publish oke lalu kita lihat kita lihat lagi hasilnya ini bisa langsung dicek view post tapi saya mau menunjukkan melihatnya langsung dari depan saja kita klik tadi kita klik tadi localhost my6a.com maka otomatis paket weddingnya sudah ada ini belum apa namanya belum sesuai rapi karena kita belum klik gambarnya kita klik gambarnya otomatis nanti dia akan kasih beberapa paket-paket tadi ini kan masih tampilan sederhana apa namanya bawaan template-nya kita sekarang fokus ke isi data dulu aja jangan ke template karena nanti kita akan menyesuaikan template-nya dengan isinya ini sudah ada post pertama kalau misalnya mau nambah posting yang kedua maka kita klik ini ya add new post jadi di agen post add new posting atau add new jadi post add new jadi ini sudah ada belum ada apa namanya belum ada komennya daftar komen tadi ada di satu artikel namanya hello world komen yang ini tadi tetap ada sudah di hapus karena satu file tadi satu file dengan si local si hello world tadi cuma si page tadi masih ada ya page ini kita hapus juga supaya kita bisa naruh nanti judulnya move to trace oke itu untuk postingan kalian silahkan tambahkan misalnya saya tambahkan lagi paket paket ya ini campur-campur saya bahasa inggris paket bersedih tulang tahun kita bisa tambahkan lagi dan disini paket-paketnya paket A paket B paket C misalnya heading paket A hanya apa saja yang ada di dalam pengkahun misalnya hotel bintang lima tua gampang lima lalu MC perlu bilang tahun cake kita buat dulu paket B tentu saja yang kalian bisa memodifikasinya sesuai dengan organizer kalian buat hotel titang empat kita buat sama saja oke ketiga dua dulu aja supaya kita mau cepat kita klik judulnya supaya kelihatan ini nanti kategori dan sebagainya kalau kita klik isinya kategori tidak muncul hanya ada warna kita buat dulu jadi judulnya kita buat kategori belum ada kita buat birthday ini tadi saya bilang enter boleh langsung add tagging apa birthday koma jadi kalau mau buat dua tagging maka split with komas koma koma paket hd kedua kita sekarang cari gambar paket hd ini udah banyak ini tapi kita cari gambarnya yang gambarnya saja save image as oh ini gambar jif yang lain saja balon sudah 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 ada sudah ada ininya ya misalnya yang gpg paket birthday kita kita save fitur karena tidak ada upload file saya ini lebih cepat karena tadi sudah saya tutup satu aplikasi publish kita cek dulu apakah sudah ada sudah selesai sekarang kita kita coba klik my 6a organizer sudah ada dua paket birthday dan paket medium untuk konsistensi maka gambarnya ini kalau bisa sama ukurannya cari gambar yang sama ukurannya atau kita desain sendiri dibuat gambar yang sama ini dibuat logo kita masing-masing ini kan masih logo ini ya logo sampepe nanti kalian pengaturannya ada di print tadi ya sekarang kita fokus ke membuat postingnya saja sama buat page buat page itu untuk halaman jadi halaman kita bisa dia akan tidak mempengaruhi tanggal jadi kita buat add new dulu about us tentang kami bedanya kalau disini dia gak punya kategori karena dia langsung ini ada yang baru masuk khairi sahaf jadi misalnya kita buat alamat nomor telepon kontak number 8 08 08 08 08 08 Ini about us, kita publish saja langsung. Kalau mau dibuat lagi halaman baru, berarti kita buat add new. Apa mau dibuat di sini? Klien. Klien atau pelanggan. Nah, ini kalau mau taruh foto-foto, boleh. Klien-kliennya yang sudah bergabung, misalnya BRI, BCA, bank-bank gitu ya. Saya taruh di sini. Misalnya pelanggan kita yang sudah ada, misalnya BRI. Jadi apa juga nih, portfolio kan. Oh, jangan yang GIF. Bank BSI, bank BCA. Setelah ini, mandiri. Kita bisa menambahkan gambar Satu persatu Atau galeri Kalau galeri nanti dia akan Buat cantik Kalau mau dibuat satu-satu Maka image satu-satu Upload Bang Barry dulu Tambah lagi Tambah gambar Bang Tambah lagi Misalnya bang Publish Jadi kita sudah punya dua halaman Board A sama klien Sekarang kita akan cek dulu Ini Dia tidak muncul di sini Nanti kita akan munculkan di menu Menu ini tergantung Dari template yang kita punya Kita cek dulu template yang ada Bawaan dari WordPress juga ada Ini kan belum nampak template-nya Ini ada template-nya Di sini Di atas Ini juga di atas Kalau mau buat template-nya Sederhana dulu Mereka cepat Maka kita buat New Yang organizer Nanti ini Event Event-event Cantik Terserah mau yang mana Ini cantik juga Misalnya kita pakai ini Catman dochile ini Ada menunya Install Nanti kalian pilih sini Masing-masing Dengan template yang bagus Penilaiannya Akan juga Dilih dari template-nya Kalau sederhana juga Jadi nilainya sederhana Ini juga bagus Kalau mau diambil Banyak yang bagus Kalau sudah selesai Ini Kenapa bisa langsung muncul begini Karena saya Lagi online juga Jadi muncul Kalau kalian lagi gak online Berarti nanti dia gak muncul Gak muncul seperti ini Jadi harus Otomatis kalian cari dulu Di google Di wordpress Wordpress Wordg Lalu Lagi disini ada Times Slut Times Disini sama Kalian mau cari yang mana Carinya disini Organic Organic Ecommerce Ecommerce Bagus juga Kalau mau buat ecommerce Nanti ada paket paketan Tadinya selesai Ako belum? Saya mau tunjukkan Satu tempat ini aja dulu Lalu nanti di Start install Saya aktifkan Untuk mengetahui Apa hasilnya Ini Oke sudah selesai Aktif Kalau sudah aktif Maka kita bisa Buka Ini sudah aktif Tampilnya Tampilannya sudah berubah dengan Sebelum yang tadi Sebelum tadi Ini Sekarang ini Tampilannya Sudah ada Sudah ada read more Kita lihat lagi Ini Belum kita ganti Gambarnya Ini ada Archive Ini bisa kita ganti Sekarang kan About us Dan klien ini Langsung otomatis Jadikan menu Dia Dia di atas Botas Nomor telpon tadi Sama Klien Oke Nanti pengaturan menunya Saya akan ajarkan minggu depan Tapi Silahkan buat dulu Postingan Sama Buat dulu Page Ya dua page dulu Ini gak apa-apa Ini homenya belum ada Saya buatkan Lalu minggu lalu Setelah saya buatkan homenya Jadi kita ngatur Bagaimana membuat menu Dan bagaimana membuat Namanya Sidebar Sidebar di belakangan Oke Saya akan membuat nilai Maka Silahkan Kalian Dulu saya Buat dulu Absen Sampai jumpa di belakangan Jadi Tidak Maksud Sepul Tidak Saya matikan dulu. Terima kasih.